Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini saya akan unboxing banget lagi ya ini STB versi B ya teman-teman B860H yang versi 1 teman-teman ini saya beli buat orang tua yang di kampung Oke ini dapat charger ya ini enggak tahu nih charger apa ini enggak ada mereknya terus juga di puter-puter gini ya Oke saya akan copot ini gunungannya ini dapat lumayan panjang ya anggap kabelnya terus kita lanjut ke ini kita dapet STB nya ya dan ini kita dapet STB nya juga lumayan mulus ya kita ini kletek ya teman-teman kletek aja nggak apa-apa Oke kita dapat yang lumayan mulus terus ini teman-teman ini tanpa SD card ya karena sama penjual tokonya sudah Dewi burn ke internal ya ini pakai firmware dari bang yang re-re firmware ke limited Edition 17 yang Wifi on untuk versi B ya teman-teman ini akan saya coba saya coba nyalain oke ini sebelumnya saya pindah dulu ya di laptop teman-teman sebentar Oke teman-teman oke di sini ini STB nya ya sebentar oke STB nya ini ya teman-teman ini akan saya sambungin dulu ke distrik akan saya coba itu ya teman-teman lihat dalemannya untuk STB ini ya oke nyala orangnya ini Wifi on oh iya teman-teman ini di sini tersambung dengan Wifi saya ya yang ini STB yang HG terus kita coba cari lagi oke tunggu sebentar sampai bootingnya ini ya nggak lah ya oke di sini ini passwordnya coba in internet saya nggak tahu ya passwordnya apa nggak dikasih tahu juga sih sama pemilik tokonya salah berarti Indonesia 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 oh salah juga teman-teman sebentar saya buka ini ya saya coba tanyain ke oh iya ini belum disambungin saya pakai kabelan aja ya kabel oke oke saya coba pakai kabelan aja sebentar barangkali bisa connect teman-teman soalnya saya nggak tahu passwordnya untuk Wifi onnya ini kalau saya ini sih kurang rekomen sih kalau seller kayak gini ini jadi itu nggak ada pemberitahuan 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 dari awal ya teman-teman oke saya matiin Rui nih Mifinya oke sebentar bisa masuk ya seandainya jangan seandainya pemberitahuan pemberitahuan ini jokatannya pemberitahuan ini teman-teman si penasaran ini kok bisa masuk nih harus masuk sih sebentar ya saya ini cari tahu dulu ini passwordnya soalnya nggak bisa teman-teman saya cabut dulu nih oke saya akan masuk ke sopih ada bajing lagi nih sebentar teman-teman saya matiin dulu ya oke teman-teman setelah saya cari-cari itu ya sekarang masih jam 3 masih jam 1 jadi mungkin pabrik tokonya belum bangun kali ya ini saya berneng ya teman-teman limbaru-baru dari Bangalir ya yang limited edition 18 yang versi untuk B ya saya masukin nanti akan saya install di memori internal juga ya teman-teman bisa hidupin ya Oke saya hidupin ya udah ini dapat eh lampunya tunggu sebentar sampai ini ya sampai ini muncul ya Oh ini udah muncul kalau punya Bangalir itu Indonesia 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 coba saya lupa sih kalau punya Bangalir ini juk oversight ilangup kita hai 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 kiscara indokrisis Oh iya teman-teman eh ini saya kasih modem ya lupa belum saya tancapkan modemnya oke tunggu sebentar sampai hidup ya ini sudah connect ya teman-teman cuman kaya internet ya no internet oke saya akan coba masuk ke luci ya kuat mastiin oke teman-teman disini sudah connect ya dan untuk passwordnya biasanya itu Indonesia juga ya sama ya Indonesia oke disini saya menggunakan luci limited edition untuk versi B versi 1 dan versi 2 ya jadi versi 2 itu bisa connect teman-teman nah disini sudah connect ya dari STBX oh maaf teman-teman ngeblur ya maaf terus biasanya ya teman-teman biasanya kalau kalau habis burning ini kalau mau di install di IMMC gak bisa ya teman-teman disini saya akan coba ya kalau gak bisa nanti saya ganti kernelnya oke disini pake ini terus saya install oke installing biasanya gagal teman-teman kalau kalau itu kalau gak bisa ya berarti ganti kernel teman-teman nanti ini kalau bisa ya nanti kalau bisa langsung di reboot dicopot itu ya kabelnya ya oke ini masih proses ya nah ini gak bisa teman-teman try again ya not mounted ya teman-teman ini berarti harus ganti kernel teman-teman install file ya teman-teman oke sekarang saya akan ini ya coba ya ganti kernel di sebentar dis manager salah file explorer oke sebentar teman-teman ini ya sebentar ya teman-teman oke teman-teman ini kalau gak salah disini ya di manti terus di disini ya saya akan ini upload ya file nya ini itu ya teman-teman untuk kernel 5.4.185 ya sesuai arahan dari Bang Riri katanya kalau pakai kernel ini bisa di burning ya di internal coba saya ini ya saya ganti kernelnya ya biasanya lama sih kalau pakai eh kalau ganti kernel tunggu sebentar ini masih proses upload ya oke sudah selesai saya cek dulu ya ini suhunya kayaknya panas teman-teman oke beneran 52 teman-teman terus kita masuk ke sistem ke analogic service habis itu ke manual ini ya manual upload update ya oke disini sudah ini ya sudah ada semua kita pilih replace ini sebelumnya saya pakai ini ya kernel ini ya teman-teman sebentar kernelnya dari Bang Riri ya yang 4.19 ya terus ini saya akan replace dengan kernel yang ini ya teman-teman sebentar oke 5.4.185 ya oke langsung replace kernel apa BRT sebentar maaf ya teman-teman tadi gak lihat kalau kamarnya ngebur oke tunggu sebentar sampai ini ya sampai proses update kernelnya selesai masih reset ya update sukses dan ini akan restart ya teman-teman ini sudah restart misalnya kalau restart ini ya gak kulit ya keputus ya dari wifi-nya oke sebentar ini sudah restart ya teman-teman cuman belum connect coba saya nyalain sebenarnya enak pakai kabel ya teman-teman jadi jadi gak usah ini ya gak usah masuk login lagi oke sebentar saya mau pakai kabel ya oke 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 sekarang sudah pakai kabel ya ini kok enggak tahu kok wifi nya enggak hidup ya Indonesia ini saya ganti aja deh untuk kitunya Hai administrator Oke di Network wireless sudah itu sih enggak tahu kenapa ini enggak ada ya udah ada Oke sudah itu ya saya matikan aja wifi-nya Oke sudah berhasil ya berarti untuk ganti kernelnya untuk seri B ya Nah ini kerennya sudah berubah ya teman-teman tadi sebelumnya kan kerennya 4.19 ya disini saya akan coba install di emmc ya Oke pilih yang HG yang B install Oke Oke tunggu sebentar sampai instalasi selesai ya ini masih proses ya teman-teman ya semoga aja berhasil ya teman-teman Oke masih copy copy ini saya install di internal karena ini ya teman-teman karena ini kan STB mau saya kasih ke orang tua ya teman-teman di desa ya karena ini di sini saya ngerantau ya karena memori nya sebenarnya itu teman-teman memori nya saya pakai sendiri ya saya punya STB cuman STB saya nggak install di internal teman-teman sebenarnya kalau menurut saya lebih enak pakai SD card ya kini sudah sukses ya teman-teman nah ini ada ini ya arahan ya suksesful installer list output di USB re-insert the power supply to start open RT jadi kita perlu inilah copot USB nya ini ya terus masukkan ulang ya ininya eh adapternya ya saya akan copot oke disini akan terputus saya copot ini ya SD card ya terus hidupin lagi oke ini itu ya teman-teman ini masih fresh ya belum saya apa-apain belum saya setting ini tadi dari pembelinya saya suruh installin itu ya firmware limited edition 17 karena sama pemilik tokonya itu diubah ya teman-teman kata sandi nya sama kata sandi untuk wifi nya ya sama itu teman-teman untuk login login nya itu tuh diubah ya jadi agak susah ya oke disini masih ini TRI sini ya oke kayaknya sudah masuk ya teman-teman coba saya login lagi atau belum tunggu sebentar ya sampai ini bisa hidup belum connect teman-teman oh gini 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 saya saya paham sebentar jadi ini pertama harus itu ya teman-teman harus pakai SD card dulu karena booting pertama ya biasanya booting pertama itu pakai SD card ya teman-teman saya lupa nah ini sudah saya masukkan SD card untuk sebentar sampai ini ya sampai connect ya cuman gak tahu kenapa ya katanya kalau pakai ini teman-teman kalau pakai di internal katanya lebih lebih mantep gitu performanya coba saya ini ya masih belum connect apa ada kesalahan kali ya oke oh itu sudah connect teman-teman oke terus ini sudah booting ya saya akan ini teman-teman eh coba matiin lagi ya cabut kartu memory oke saya cabut sebentar saya ini ya oh iya ini untuk filmwarenya masih fresh ya belum saya apa-apain dari output class dari password dari livernet xgram sama yang lain-lain masih fresh ya belum saya apa-apain nah ini konflik yang masih gak ada ya oke terus kita ntar saya keluar dulu ya saya matiin dulu SDB nya saya akan cabut memory karena ini ya baru pertama kali juga ya saya pakai kalau saya install di memory internal oke sudah itu kita malah hidupin lagi tunggu bentar ya teman-teman nah ini sudah masuk ya kalau sudah tanda login tadi berarti sudah bisa ya ini saya pasang tanpa memori ya teman-teman oke teman-teman nah ini akan saya coba coba pakai wifi ya live ya barangkali bisa ini no internet access oke teman-teman saya cabut ya ininya untuk kabelannya saya cabut ya oke terus disini begini ya teman-teman cuman begini aja ya ini ada modem tanpa SD card ya teman-teman sudah saya install di internal memory oke jadi jadi nanti itu ya teman-teman untuk kernelnya buat install di internal saya kasih di deskripsi ya teman-teman jadi sebelumnya karena karena sudah di kasih tahu sama bang Riri harus pakai kernel ini ya itu ya oke saya akan coba cek di wireless ini bisa ya wireless terus nah disini saya coba edit bisa ya udah nanti aja ya teman-teman terus kita masuk ke open class coba teman-teman ini saya akan ini ada di coba di proxingnya coba lihat universal ini kayaknya sudah di kasih konflik sama bang Riri ya coba di Rows IREC oke gak ada apa-apa oke sekarang saya akan masukkan ini ya konflik saya ya ini sebenarnya juga konflik dari bang Riri cuman saya ubah beberapa ya saya kebiasaan upload dari ini teman-teman dari file explorer jadi gak kebiasaan dari open class terbaru bang Riri ya kurang terbiasa ya teman-teman oke ini saya pakai eh beberapa ya universal ini saya pakai yang universal teman-teman jadi ini saya hapus ya oke saya hapus ini saya edit namanya oke saya hapus universal oke seperti ini teman-teman terus di sini di Roo provider direct dan reject saya hapus oke terus saya upload yang ke reject sama direct ya dua ya teman-teman oke oke terus coba saya konekin ya di open class oke di sini ada yang punya saya ya yang rian ya kita switch konflik ini pakai wifi ya teman-teman teman-teman namanya masih RRX dpx oke sudah konek ya teman-teman saya akan coba ini pakai ini ya speed test ya apakah bisa konek atau enggak terbaiknya lemah teman-teman oke sebentar saya coba di SD oke oh iya teman-teman ini harus diproxinya di di sini ya teman-teman lupa saya jadi proxinya harus di ini ya universal ya oke jam-jam-jam segini ini masih lelat teman-teman coba saya keluarin dulu dapat 200 kok lelat banget ya biasanya jam 2 cepet loh coba saya buka Facebook oke lumayan lambat ya teman-teman dari atau ini dari mana nanya nih ini bisa ya bisa konek ya saya akan coba ini teman-teman ubah di sini ya di network wireless terus di sini edit ya tidak lebih kencang pilih n coba oke default oke 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 sebentar oke oke saya coba lagi ini kayaknya masih itu ya masih lemot ya teman-teman soalnya di IACD ini ping dari ini ya dari konflik saya yang lemot ya teman-teman ini tukang sampai seribu teman-teman ini dari mana nih ini kencang kayak itu banget kayaknya gedean teman-teman cuma ini bisa koneksi ini tukang gedean teman-teman udah segini aja ya eh unboxing dan review saya ini ya internal ya seperti itu aja dan ini cuman biasa-biasa ya teman-teman jadi mohon maaf jika kontennya juga kurang bagus ya karena ini juga eh lagi kepingin aja ya daripada gak ada konten oke teman-teman eh nanti jika ada yang ditanyakan di komentar aja ya barangkali saya bisa jawab sekian ya teman-teman dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke